Oke kali ini kita mereview antena yang harganya nggak nyampe Rp15.000 Jadi ini antenanya kecil banget, kayaknya cocok untuk mobil Kita langsung aja kita buka produknya ya Nah tampilannya seperti ini Simpel banget sih, cuma ada ini aja udah Jadi langsung aja kita praktekin Seperti biasa ya, kita praktekinnya di jalan Nanti kita akan tes di beberapa tempat Yang pertama kita tes di Jatijajar Tapos, Depok Oke ini dia antenanya Jadi langsung kita pasang aja disini Pake antenanya kecil banget ya, lucu ya Nah ini kan enak nih kita mau taruh dimana aja Bisa kalau di mobil, entah diselipin dimana Jadi sementara kita taruh disini dulu aja Nanti tinggal kita cari tempat terbaik Karena kita mau ngetes sinyalnya dulu nih Jadi itu kan bisa nanti di double tip atau apa Di lamp gitu, biar dia kuat ya Oke, kabelnya lumayan panjang Terus kita langsung colokin kesini Nah ini kan nggak pake booster Kita coba booster dari STB-nya langsung ya Kira-kira bisa nggak nih ya Kita mencet menu Terus kita cari instalasi disini Nah ini instalasinya Oke disini ada antena aktif itu udah ya Antena ya boosternya Nah ini berarti dia support artinya Bisa pake booster ini Oke sekarang Oke kita taruh disitu aja dulu ya Tengah-tengah ya Kalau kabelnya nanti gampang tinggal diberesin aja Yang penting hasilnya dulu Oke sekarang langsung kita lakukan scan ya Pencarian Kira-kira dapet berapa nih Ini kondisi tapos depok Yang dimana disini disarankan pake antena outdoor Kalau di indoor dia nggak akan dapet sinyal maksimal Dan sekarang kita sudah mulai dapet channelnya Baru ke scan 5 channel Ini satu mux Mtech Group Memang sangat kuat disini Mtech Group Yang kedua adalah MNC Group Nah ini udah masuk juga mux yang kedua Sekarang kita tinggal tunggu Kira-kira ada lagi nggak sih ya Nyangkut Ingat ya ini jauh dari pemancar Sekitar ada 30-40 km Kalau kalian lihat di peta ya Kita tuh bisa ngecek jarak pemancar Di setiap tempat kita tinggal gitu Oke nanti kita akan cek mungkin di wilayah Bandung Ciwideo atau dimana kalian boleh request Kita cek dimana nih Di deskripsi video ya Nanti kalian tuliskan Oke kita tunggu sebentar lagi Scannya selesai udah 70-an persen Biasanya sih nggak ada penambahan lagi Oke jadi ini kita scannya nggak bener-bener di jalan raya ya Ini masih di garasi saya Jadi seperti ini ya ketutupan sebenarnya Jadi harusnya sih memang nggak maksimal Karena kan sebenarnya mau ngetesnya di indoor Oke kita lihat hasilnya Kita dapet berapa channel nih Kira-kira nih Oke MT Group ada Kemudian MNC Group Dilanjutkan Viva Group ada Oke jadi setengahnya Ada sekitar 3-4 MOOCs yang ada di sini Oke selanjutnya kalian ingin request Review di daerah mana lagi Dengan antena apa Tuliskan di kolom pementer ya Jangan lupa support kami dengan cara like Subscribe, comment, share Sampai jumpa kembali Salam sahabat digital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax